Halo semua kembali lagi bersama gua Endri di channel Endri Molana so pada kali hari ini gua akan membahas masalah karakter-karakter apa yang wajib kalian punya guys ya bagi khususnya bagi kalian yang baru-baru main sebelum itu guys kalian jangan lupa tekan tombol subscribe nya like dan komen di bawah guys dukung channel ini support channel ini agar Anda bisa terus berkembang Oke sekitar langsung pada intinya ya kita pergi ke menu banner selector ya Nah di banner selector ini bagi kalian enggak punya-punya karakter ya Jadi kalian bisa gacha disini tapi disini aneh enggak saranin banget kalau kalian enggak punya tiket 180 karena kenapa disini hanya rekomendasinya cuma hanya 80% beda dengan banner terbaru ya kalau benda terbaru 100% seperti halnya banner yang sekarang ini perona nah pertama kalian harus siapkan tiket sebanyak 180 jadi kalian bisa gacha dua kali piti ya kalau misalkan gak hoki nah yang pertama sekali Ani bakal jelasin buat elemen merah merah tentunya elemen merah apa yang wajib kalian punya disini aneh saranin banget kalian harus punya Oyaji atau shirohige karena kenapa shirohige ini buffnya ngeri banget dan efek medalnya juga keren karena ada mode helikopter untuk cara aktifkan medalnya kalian bisa lihat aja di video sebelah kanan atas ya cara untuk melakukan efek medalnya shirohige nah untuk channel untuk channel sorry guys untuk apa elemen merah ini kalian harus punya Oyaji ya atau shirohige dan untuk supportnya aneh saranin banget krokodile karena kenapa krokodile ini untuk support penting banget guys karena kalian untuk ngalahin bostek maupun medal nanti kira-kira kalian enggak mampu untuk melawan musuh kalian bisa narik musuh ya itu gunanya support krokodile nah mungkin untuk elemen merah hanya satu ya aneh saranin banget Oyaji dan untuk elemen hijau aneh saranin banget ikan harus punya yang namanya itu Marco ya Marco disini sangat-sangat luar biasa efek demiknya juga lumayan dan dia bisa ngeheal sendiri dan dia dan yang paling menarik lagi dia ini bisa menangkap musuh dengan body tyrant apapun itu baik itu shirohige Jinbe ya Mada mereka melakukan body tyrant kayak bohengkok ya kalian bisa nangkep dengan Marco ini bagus buat pvp pvi juga bagus sama halnya dengan shirohige tadi dan yang kedua adalah karakter Ace Collector ya Ace Collector sini enggak muncul cuman disini munculnya disini by the way aneh sudah meningkatkan ke bintang 4 ya jadi wajib banget kalian harus punya karakter ini tapi disini mungkin aneh enggak saranin ya Ace Gofeng karena butuh Devil Fruit yang banyak kalau kalian punya Devil Fruit yang banyak kalian harus wajib gacha banner ini cuman enggak tahu kapan lagi rerun Ace Gofeng ini tapi yang tentunya kalian siap-siapkan aja DFnya kalian nabung aja Devil Fruitnya jangan gunakan stamina ataupun daging dengan DF ya dan satu hal lagi adalah elemen kuning ya tadi udah elemen hijau Hai Nah untuk elemen kuning aneh saranin banget adalah Kurohige ya di sini belum muncul di bandar selektor mungkin nanti bulan depan ataupun bulan depannya lagi bahkan muncul ya di bandar selektor Kurohige aneh saranin banget karena demiknya luar biasa ya secara demik secara skill dan pvi juga kerennya saat yang ngedess pun untuk melakukan narik musuh juga yang untuk support ya bagus untuk pvi juga bagus pokoknya penting banget Kurohige ya dan yang kedua opsi aneh adalah buah hengkok Nah setelah buah hengkok Nami ya Nami summer itu yang bulan lalu keluar itu kalau sama juga ya kayak sukoven kalian harus gacha nya pakai Devil Fruitnya makanya bilang dari sekarang ngumpul Devil Fruit sebanyak mungkin ya enggak perlu top up aneh sudah buktin yang penting kalian rajin daily dan daging itu enggak perlu kalian beli pakai DF kalian guna seadanya dan semaksimalnya aja guys Nah itu untuk elemen kuning ya mengapa aneh saranin Kurohige dan buah hengkok karena mereka juga demiknya luar biasa ya dan body tyran nya juga ada gitu dan pokoknya dia bagus banget guys untuk lawan boss juga mudah ya jadi ada beberapa elemen yang wajib kalian punya itu guys Nah jadi bisa kita simpulkan adalah elemen merah Oyaji dengan krokodal sebagai supportnya yang elemen hijau Marco dan sebagai satu lagi kalau misalkan ada developer kalian lebih es wafeng dan untuk elemen kuning Kurohige bawah hengkok ya itu penting banget kalian harus punya guys dan satu lagi Summer Summer Nami ya Nah mungkin itu dulu ya yang aneh mau bagikan karakter yang wajib kalian punya dan cukup sampai disini videonya lebih dan kurang aneh mohon maaf jangan lupa guys kalian tekan tombol subscribe-nya like dan komen di bawah dan terima kasih udah nonton yang nyempatin waktunya sampai jumpa kembali di video selanjutnya aneh pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam am gaming hai 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 selamat menikmati